Satu kali buat hasilnya banyak, enaknya bikin semua orang ketagihan dong Ide jualan yang satu ini bakalan laris manis banget di tahun ini Daripada penasaran, gas, langsung aja kita bongkar resepnya yu balan Nah oke, jadi disini aku udah siapkan 250 gram kelapa parut Sangrai menggunakan api sedang sampai warnanya setengah kecoklatan Nah, kalau warnanya udah kayak gini, langsung aja kita tambahkan 3 sendok teh gula pasir Kemudian tinggal kita lanjutin yang rainya sampai warnanya kecoklatan ya balan Kalau nyangrai kelapa parut ini harus terus sambil diaduk ya Biar matengnya bisa merata Dan kalau warnanya udah keemasan 24 keret kayak gini, langsung pindahkan ke dalam wadah yang lain By the way, buat yang salpok sama pen yang aku gunakan ini Aku pake Idealab tipe IL-22B Pen anti lengket dan anti baret teknologi Jerman VDAF Rube dan bisa digunakan di segala jenis kompor Nah oke balet, selanjutnya langsung aja masukkan kelapa yang udah tadi kita sangrai ke dalam chopper Ini kelapa sangrai-nya udah dingin ya balan Kalau gak ada chopper bisa juga menggunakan blender Kak, tapi di rumah aku gak ada blender maupun chopper nih Gak apa-apa ya, bala di rumah bisa pake ulekan Tinggal ditumbuk-tumbuk aja kelapa parutnya sampai hancur Tapi kalau aku disini menggunakan elektrik chopper dari Idealab tipe IL-216 Mesin choppernya tidak bersih, pisau stainless steel yang mata pisaunya tajem banget Mudah dibersihkan dan pastinya lewat dong Ambil setengah bagian kelapa yang udah tadi kita chopper Kemudian tambahin kaldu jamur, cabai bubuk, sama bumbu baladuk Takarannya udah aku tulisin di video, kemudian tinggal diaduk aja deh sampai tercampur rata Kalau tadi buat yang rasa pedesnya, sekarang kita akan bikin yang rasa original Tinggal ditambahin kaldu ayam ataupun kaldu jamur aja deh Aduk sampai tercampur rata Oke, bumbu balutnya udah selesai, sisihkan terlebih dahulu Terus siapin tepung tapioca, kaldu ayam bubuk, bawang putih bubuk, garam, sama air Kalau semua bahan dan kawan-kawannya udah masuk, tinggal kita aduk aja sampai tercampur rata Dan gak ada tepung yang mengendap di bawahnya balad Kemudian kocok satu butir telur deh Cukup masukkan setengah bagiannya aja ya Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata Nah oke, ini adonannya udah pas Udah bisa langsung kita goreng ya Panaskan minyak terlebih dahulu Ayo siapa nih yang di daerahnya udah mulai musim hujan? Kalau di daerah aku ciwi deh dari pagi udah turun hujan loh Balad di rumah kemarin pas liburan ke ciwi deh gak? Oh iya balad, setelah minyaknya panas Tinggal dimasukin aja Satu centong adonan, kemudian Gulung menggunakan tusukan sate Ini buat ngegulungnya mudah banget loh Gampang nempel ke tusukan satenya Dijamin anti gagal deh Selagi masih panas, balut menggunakan bumbu kelapa yang udah tadi kita buat di awal Bisa pake yang rasa original maupun yang rasa pedas Bumbu kelapa ini bisa dikreasiin juga sama rasa yang lainnya loh Misalnya balad di rumah pengen bikin yang rasa jagung manis, keju, ataupun rumput laut Setelah dicoper tinggal dicampurin aja sama bumbu yang balad mau Dari semua bahan yang tadi hasilnya jadi banyak banget kayak gini loh Gimana? Mudah dan simple banget kan cara bikinnya? Yuk ah cobain sekarang Atau biar gak lupa bisa di-sep dulu aja resepnya